Hello girls, welcome back to Girls Beyond Youtube Channel Produktif, apa sih yang pertama terlintas di benak kalian saat mendengar kata produktif? Yang dimaksud dengan menjadi produktif itu bukan berarti kamu harus mengerjakan banyak hal dalam satu waktu ya Gabby mengartikan makna produktivitas sebagai cara agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin Nah untuk bisa menjadi produktif, kita harus menerapkan habits atau kebiasaan yang sehat Yaitu dengan mengorganisir semua kegiatan yang kita lakukan Dan di kesempatan kali ini, Gabby akan share some tips dan metode yang bisa ngebantu kamu menerapkan kebiasaan-kebiasaan sehat Pastinya untuk dapat menjadi lebih terorganisir dan produktif Kenapa ya? Menjadi terorganisir itu penting Alasannya ya karena kalau kamu membiasakan dirimu untuk menjadi lebih terorganisir Kamu bisa menyelesaikan suatu masalah lebih cepat dan efektif Mengorganisir kegiatanmu ini bisa dikembangkan melalui latihan loh Apa aja tuh latihannya? Latihan pertama yang bisa kamu terapkan adalah mencatat segala hal Mencoba mengingat segala hal di kepala gak akan membantumu menjadi terorganisir loh Misalnya nih kalau lagi di kelas Gabby tipe yang suka mencatat penjelasan guru di buku tulis Penerapan ini menurut Gabby sangat efektif Hmm kenapa ya? Ya karena dengan mencatat, Gabby bisa dengan mudah memproses informasi pembelajaran dan mengingat lebih lama Sama halnya dengan mencatat kegiatan kamu Di dalam buku tulis atau kertas, kamu akan dengan mudah memilih mana sih kegiatan yang penting dan mana yang bukan Membuat schedule dan deadline Dengan membuat schedule dan deadline, kamu dapat menjaga segala sesuatunya tetap teratur dan produktif Dan jangan menunda ya Semakin kamu menunda untuk melakukan sesuatu nih, kamu akan semakin kesulitan untuk menyelesaikannya juga Melakukan segala hal sesegera mungkin bisa juga loh menghindarimu dari stres dan kewalahan Habits yang telah Gabby jabarkan di atas merupakan sebagian kecil dari langkah perubahanmu Nah untuk membuat semuanya terlaksana dengan baik, kita juga perlu loh mempelajari mengenai manajemen waktu Manajemen waktu merupakan proses mengorganisir dan merencanakan pembagian waktu Di antara banyaknya kegiatan yang kamu lakukan, memanage waktu bisa membantu kamu menyelesaikan tugas atau kegiatan penting Dan tentunya bisa mengurangi stres dan rasa cemas, ya yang mungkin kamu alami beberapa hari ini Terus gimana sih cara memanage waktu yang baik? Time blocking Time blocking adalah metode manajemen waktu yang dilakukan dengan membagi waktu yang kamu miliki menjadi berbagai blok-blok kecil Nah metode ini mengharuskan kamu mengerjakan aktivitas di waktu yang tepat Tapi time blocking ini ada beberapa variasi nih girls Time batching itu cara mengelompokkan tugas yang sejenis dan biasanya dilakukan secara bersamaan Ada juga day theming, cara mengelompokkan kegiatan berdasarkan tanggung jawab yang berbeda di tiap harinya Contohnya nih, dari hari Senin sampai hari Minggu, kegiatan yang kamu harus lakukan berbeda untuk satu tema kegiatan Tapi time blocking dan time boxing sering loh disalah artikan sebagai dua hal yang sama padahal di antara mereka ada perbedaan Time box Time box memaksa kamu untuk bekerja secara efisien Karena kamu memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikan tugas Hal ini nih bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menantang diri sendiri dan meningkatkan produktivitasmu Nah kalau tadi Gabby udah menjabarkan beberapa variasi dari time blocking Sekarang kamu bisa dong mencoba step-step ini untuk memulai mengorganisir kegiatanmu Langkah pertama memulai dengan prioritas utama Yuk tentukan kegiatan yang menurutmu prioritas Dengan memeriksa kembali daftar to do list atau kalendermu Kemudian kamu juga harus tentukan prime time untuk mengerjakannya Hindari nih pengerjaan kegiatan di satu waktu atau multitask Misalnya nih kegiatan yang harus Gabby lakukan pada hari minggu adalah Mengerjakan PR matematika, membantu membersihkan halaman rumah, dan melakukan olahraga di sore hari Nah waktu produktiv Gabby dimulai dari sekitar pukul 10 pagi Nah ini nih contoh aktivitas yang akan Gabby lakukan Bentuk jadwal ini bisa menyesuaikan dengan daftar keinginanmu ya Yang pasti membentuk jadwal seperti ini dapat membantu kamu menjaga pikiran Agar tetap teratur dan gak merasa kewalahan Kamu bisa loh membuat jadwal melalui kalender yang terdapat di aplikasi smartphone atau komputer yang kamu miliki Tapi akan lebih membantu dan efektif kalau kamu juga mencetak jadwal dan meletakkannya di depan mejamu Ada dua keuntungan yang bisa kamu dapatkan kalau menerapkan step ini Yang pertama, setiap kali kamu melihat jadwal ini kamu akan merasa diingatkan akan tugas-tugas yang ada Dan didorong untuk melakukannya Yang kedua, saat kamu sudah selesai menyelesaikan tugas-tugas ini dan mencoretnya menggunakan pensil atau spidol Kamu akan merasa bangga karena bisa melewatinya Hal inilah yang dapat memotivasi kamu untuk terus berusaha sampai akhir tanpa menyerah Kamu mungkin berpikir kalau tugas-tugas sepele mungkin gak perlu masuk ke dalam daftar jadwalmu Hal ini merupakan kesalahan umum yang sebagian besar dari kita sering lakukan Kalau kamu tidak menyisihkan waktu untuk tugas-tugas kecil ini, pada akhirnya ya kamu akan menggunakan waktu yang sudah disiapkan untuk pekerjaan utama demi menyelesaikan tugas-tugas ringan ini Nah gak mau kan jadinya malah keteteran? Pastikan untuk menjadwal waktu tersebut secara terpisah ya Untuk menciptakan ruang kerja produktif dan terjadwal dengan baik, kamu bisa menggunakan beberapa tools atau aplikasi online ini loh girls Kira-kira kamu udah dibantu tools yang mana nih? Coba dong komen di bawah dan urutkan beberapa tools terbaik yang sejauh ini bisa ngebantu kamu mengorganize kegiatanmu ya girls Kalau Gabby pribadi, Gabby suka banget menggunakan tools seperti Notion atau Milanode Notion, platform satu ini selain nyaman digunakan, kamu juga bisa loh membuat berbagai catatan lengkap dengan menggabungkan antara catatan pribadi dan pekerjaan Kamu juga bisa nih membuat boards, kalender, tabel, halaman, dan original dashboard dengan menambahkan gambar, video, bahkan format kode untuk pekerjaanmu Sementara di aplikasi Milanode, kamu bisa loh membuat mind mapping dengan fitur lengkap yang memungkinkan untuk berbagi catatan, gambar, video, dan berbagai file dengan teman kerjamu Nah, kedua tools atau aplikasi ini tentunya dapat membantu mengorganisir kegiatanmu agar terlaksana dengan baik dan lancar Untuk mengenal lebih lanjut mengenai tools dan aplikasi ini, akan Gabby jelaskan di video selanjutnya ya Jadi kenapa sih harus menerapkan metode time blocking? Kenapa juga menerapkan metode time blocking bisa dikatakan efektif? Ya, alasan sederhananya adalah karena manusia butuh sebuah pembatas dalam mengerjakan sesuatu Dengan metode ini nih, kita bisa jauh lebih fokus karena time blocking menuntut kita untuk berkomitmen dengan satu kegiatan di satu waktu Tahu gak, berbagai kegiatan yang padat memiliki pengaruh terhadap mental juga loh Nah, untuk menjaga mood kamu tetap on dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini Kamu harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat juga Selain itu, menjaga ruangan yang bersih akan memberikan energi positif dan kenyamanan ketika kita berada di sekitarnya Nah, ketika kita merasa nyaman, kita akan lebih mudah nih untuk fokus dan terhindar dari distraksi Yuk, beri sebagian waktu untuk menjaga ruanganmu tetap bersih Dan berikan juga kesempatan untukmu melakukan perawatan diri maupun sedikit relaksaksi Hal ini akan mempengaruhi energi positif yang ada di dalam dirimu Sehingga kamu dapat lebih menghargai diri sendiri dan rasa percaya diri akan terpancar dari jiwamu Hargai setiap prosesnya ya Akui segala kemajuan yang telah kamu capai Kamu juga boleh loh sekali-kali memberi penghargaan kecil terhadap dirimu sendiri Kalau sekarang sih sering disebut sebagai self reward Ingat ya girls, setiap penghargaan yang kamu berikan akan memacu kamu untuk lebih produktif lagi tau Gimana girls, menurut kalian pembahasan kali ini menarik gak? Di antara kalian, apakah udah familiar dengan tips dan step yang Gabby jelasin? Atau kalian udah punya juga alternatif tips yang lain yang selama ini udah kalian coba? Kasih tau Gabby di kolom komentar ya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax